Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia. Saya akan gak lepaskan dia. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Tuhan. Ibu dari terdakwa Richard Eliezer, Rineke Alma Pudihang, menyatakan ingin bertemu dan memeluk anaknya yang difonis 1 tahun 6 bulan dalam kasus yang tengah menjeratnya. Rineke dan suaminya Junius Lumiyu tidak menyaksikan langsung sidang pembacaan fonis anaknya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Orang tua Baradae memilih menyaksikan sidang dari rumah kuasa hukum anaknya, Ronita La Pesci. Saya akan peluk dia, Bapak. Saya akan peluk dia. Saya akan gak lepaskan dia. Terima kasih, Dek. Terima kasih, Tuhan. Mama tahu, adik, melakukan semua ini karena kebenaran. Terima kasih, Dek. Kebenaran pasti akan menang. Itu yang kita pegang. Ada rencana untuk segera menemui Rijak? Iya, iya. Rencana mau ke sana, ingin bertemu dengan dia. Rineke juga menyampaikan terima kasih kepada orang tua Mendiang Nofrian Syahyosua Huta Barat. Pasalnya, Samuel Huta Barat dan Rosti Simanjunta telah menerima permohonan maaf Baradae yang mengaku menembak Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Di sisi lain, pemilik skenario pembunuhan berencana Ferdi Sambo menerima vonis mati dari Majelis Hakim dalam sidang pada Senin 13 Februari 2023 lalu. Sementara istri Sambo Putri Chandrawati, di vonis 20 tahun penjara pada hari yang sama. Kuat Ma'ruf yang merupakan asisten rumah tangga dijatuhi vonis 15 tahun penjara dalam sidang pada selasa 14 Februari 2023. Kemudian, BRIP KRR atau Ricky Rizal di vonis 13 tahun penjara pada hari yang sama. Terkait hal itu, pihak BRIP KRR dan Kuat akan mengajukan banding ke pengadilan tinggi lantaran tak terima dengan vonis yang diberikan hakim. Terima kasih telah menonton!